Saudara 8 tahun, kasus pembunuhan dan pemberkosaan pada seorang perempuan di Cerebon bernama Vina nyaris menemui jalan buntu. Tiga pelaku pembunuhan masih melengkang bebas, lari dari tanggung jawab. Keluarga korban hampir dibuat putus asa, kemana lagi harus mencari keadilan. Hingga akhirnya desakan publik membuat polisi mengambil langkah untuk mencari lagi keberadaan ketiga pelaku. Luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga Vina. Armata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami sang putri. Hal serupa juga dirasakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana yang juga jadi korban atas kegejaman geng motor. Bahkan ayah Eki yang merupakan anggota polisi juga tak tinggal diam untuk mengungkat kasus pembunuhan sang putra. Bagi keluarga, waktu 8 tahun itu belum cukup untuk menutup luka atas kepergian Vina dan Eki. Apalagi tiga pelaku pembunuhan masih menghirup udara bebas. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrip. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya. Supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Demi mencari keadilan, keluarga Vina dari Cirebon datang ke Jakarta bertemu pengacara Hotman Paris. Keluarga meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina 2016 lalu. Harapannya tentu agar para pembunuh Vina ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Kepada Hotman Paris, kakak Vina menceritakan bagaimana ia mengungkap kejanggalan awal kasus kematian adiknya. Saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu. HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Motor pun nggak ada lecet. Motor nggak rusak. Nggak rusak. HP tidak rusak. Bukti itu nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang? Nggak, nggak langsung 8 orang. Itu 7 orang dulu. 7 orang dulu? Oh, baru nyusul satu lagi, 8. Kak Polri sama Kak Polda, tolong usul tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan? Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang, pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah. Tidak mungkin itu karangan. Tidak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah, menyangkal bahwa ketidibatan 3 orang ini. terima kasih. Terima kasih. 攻 szangrelin, Terima kasih.